Lembah berdarah jelit delapan. Gerakan tubuhnya benar-benar menyerikan hati, andai kata si jago asap dari lima telaga. Tidak muncul pada saatnya, niscaya selembarnya Wahe E. Kang akan lenyap di tangan Kok Ching Nian. Tetapi apa sebabnya dia harus membawa serta Kok Ki Jiok? Jelas sudah sebab musababnya, dia sadar bila Kok Ki Jiok dibiarkan di situ, sudah pasti jiwanya akan lenyap pula di tangan ayahnya yang kejam. Sementara itu si jago asap dari lima telaga dengan tangan sebelah membopong He E. Kang tangan yang lain membopong Kok Ki Jiok telah berlari keluar dari benteng T. E. Leng P. O.O. dan tiba di dalam hutan semula. Pelan-pelan matanya memandang sekejap sekeliling tempat itu lalu tertawa dingin, ia jumpai kawanan jago yang bersembunyi di dalam hutan itu ternyata belum pergi dari situ. Ia tahu, kawanan jago silat itu datang dan berkumpul di sana karena He E. Kang. Pelan-pelan dia membaringkan tubuh He E. Kang dan Kok Ki Jiok ke atas tanah, kemudian menancapkan huncuenya keras-keras ke atas tanah. Pada puluhan tahun berselang, bila di suatu wilayah dijumpai lambang huncuenya yang ditancap di atas tanah, maka tiada orang yang berani mendekati tempat itu lagi. Agaknya dengan maksud akan menolong jiwa pemuda itu, terpaksa ia pergunakan kembali lambang huncuenya itu. Kemudian ia merogoh ke dalam saku dan mengambil dua butir pil yang masing-masing dijejalkan ke mulut kedua orang itu, disusul kemudian ia menotok pula beberapa buah jalan darah penting di tubuh mereka berdua. Tak selang beberapa saat kemudian, luka yang diderita He E. Kang telah sembuh kembali, ia segera melompat bangun dari atas tanah tapi sewaktu matanya beradu pandang dengan jago asap dari lima telaga, pemuda itu segera tertegun. Mendadak ia mendongakan kepalanya lalu tertawa seram. Aku akan pergi membunuh Kok Ching Nian. Sekali menjejakan kakinya, pemuda itu siap sedia untuk balik kembali ke benteng T. E. Leng T. O. tapi dengan suatu gerakan kilat si jago asap dari lima telaga menghadang jalan perginya. Berhenti kau bentaknya keras-keras. Atas bentakan dari si jago asap dari lima telaga, He E. Kang tertegun dan berdiri melongo, tanpa terasa dia menghentikan langkahnya seraya berseru. Apakah lociam poe melarang aku untuk membalas denem? Hatinya amat sakit sehingga tanpa terasa air matanya jatuh bercucuran. Kau anggap dengan pergi mencarinya sekarang maka sakit hatimu tak akan dapat dibalas? H. M. M. Seandainya aku tidak muncul secara tiba-tiba dan sama sekali di luar dugaan sehingga berhasil menyelamatkan kau dan Kok Kigiyok. Mungkin kalian tak akan bisa keluar dari T. E. Leng P. O. lagi dalam keadaan selamat. Tapi aku harus membalas dendam. Aku tahu kau harus membalas dendam akan tetapi Kok Ching Nian bukan pembunuh utamanya sekalipun ia tersangkut dalam pembunuhan terhadap orang tuamu. Masih ada siapa lagi yang terlibat dalam pembunuhan? Tanda tanya. Jago asap dari lima telaga tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu, dia tertawar hambar, lalu setelah memandang sekejap ke arah Kok Kigiyok yang sedang menangis terseduh di atas tanah ujarnya dengan dingin. Kau tidak berusaha menghibur hatinya tidak? Dia adalah putri musuh besarku. Tapi kau harus ingat, seandainya bukan dia, jiwamu sudah habis di tangan Kok Ching Nian sekarang, sana hibur dulu nona itu kemudian kita bicarakan persoalan ini lebih jauh. Tidak. Aku tak sudi. Berubah paras muka si jago asap dari lima telaga, segera tegurnya dengan marah. Hei, Kang, dengan perangemu yang begitu jelek, bagaimana mungkin dendam sakit hati orang tuamu dapat dituntut balas? Bagaimana mungkin kau bisa menjagoi dunia persilatan? Kau harus menjadi lelaki yang bijaksana, seorang pendekar yang dapat membedakan mana bu di mana dendam, seandainya bukan gara-gara kau apa mungkin Kok Kigiyok akan menderita luka. Tapi, tapi apa? Kau tak dapat melupakan KHO Sohtin, bukan? HMM, terus terang saja aku katakan, kau telah bertemu dengannya, bahkan mendam peratnya sebagai pelacur yang menjadi santapan setiap lelaki. Belum habis si jago asap dari lima telaga berkata, Hei, Kang telah membentak keras, lociam poe, apa kau bilang? Tanda tanya, bukankah kau telah berkunjung ke rumah pelacuran Tin Chulo Ujar si jago asap dari lima telaga dingin, kau kira siapakah perempuan yang bernama Pekling itu? Apakah dia adalah KHO Sohtin? Tanya Hei, Kang dengan wajah berubah hebat. Betul, dan kau telah memakinya sebagai pelacur yang menjadi santapan setiap lelaki. Pucat pias selembar wajah Hei, Kang setelah mendengar perkataan tersebut, keterangan dari jago asap dari lima telaga ibarat guntur yang menggelegar di siang hari bolong menghantam benaknya keras-keras membuat pandangan matanya menjadi gelap dan tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia mundur berapa langkah dengan sempoyongan lalu rubuh terjengkang ke atas tanah. Oh hatian! Betapa menakutkannya peristiwa ini, tak disangka tak diduga kekasih hati yang menjadi pujaan hatinya selama ini, ternyata tak lebih hanya seorang pelacur yang merupakan santapan orang banyak. Ia tak sanggup lagi untuk menahan rasa sedih dan pedih di hatinya setelah rubuh terjengkang ke atas tanah, kembali ia muntah darah segar. Dalam keadaan setengah sadar setengah tidak, dia seolah-olah melihat KHO Sohtin yang berdandan menyolok bagaikan siluman itu muncul di hadapannya, dia pun seolah-olah melihat kekasihnya itu melelahkan air metu dengan sedih, menangis sambil menyanyikan lagu Putus Cinta, Cinta Sedalam Samudera, Benci Seluas Jagad, Sampai Kapan Kasih Baru Bersua? Air metu kekasih. Senyum di balik kebencian kasih sayang tinggal kenangan. Mengikuti kesadarannya yang makin memudar, lagu Putus Cinta itu pun ikut hilang lenyap dari pandangan mata. Si jago asap dari lima telaga memandang sekejap hei-e-keng yang tergeletak di atas tanah lalu gumamnya. Cintamu kepadanya terlalu dalam, sayang keadaan berbicara lain dan kau telah memakinya. Ye-a-a, inilah yang dinamakan takdir. Takdir telah membuat sepasang kekasih yang telah empat tahun berpisah, tak dapat saling melampiaskan rasa kangen dan cintanya setelah saling bersua kembali. Si jago asap dari lima telaga menghela nafas panjang, dia menepuk jalan darah Wan Hun Tai Hiat di tubuh hei-e-keng, lalu menjejalkan sebutir pi lagi ke dalam mulutnya. Ketika hei-e-keng sadar kembali, dia seolah-olah telah berubah menjadi seseorang yang lain, bagaikan orang yang kehilangan ingatan, pelan-pelan dia bangkit berdiri, sementara air matanya jatuh percucuran dengan deras. Dengan pandangan mata yang sayu dan kehilangan cahaya dia bergumam pelan. Oh oh Tian, apa yang telah ku perbuat kepadanya? Aku harus pergi mencarinya sekarang juga. Selesai berkata dia segera mengenjotkan tubuhnya dan berlalu dari situ. Siapa tahu baru saja hei-e-keng melompat ke udara, mendadak sesosok bayangan manusia telah menghadang. Jalan perginya, orang yang menghalangi jalan perginya itu bukan si jago asap lima telaga melainkan seseorang lain. Orang yang munculkan diri serta menghalang jalan pergi anak muda tersebut ternyata adalah seorang nenek bertubuh kekari yang bermata satu. Pemunculan si nenek yang sangat mendadak ini kontan saja mengejutkan jago asap dari lima telaga yang berdiri di sisinya. Dalam pada itu hei-e-keng telah melototi nenek itu dengan penuh amarah, mendadak bentaknya keras-keras. Enyah kau dari situ. Dengan luapan emosi yang membara dalam dadanya ia lepaskan sebuah bacokan dasyat ke depan. Serangan yang dilancarkan hei-e-keng kali ini bukan saja telah menggunakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya, bahkan jurus serangan yang dipakai adalah jurus setan bengis mencari mangsa dari ilmu kuih usin keng maha dasyat itu. Tampaknya nenek bermata satu itu tak mengira kalau hei-e-keng akan menyerang secara tiba-tiba, menunggu ia sadar akan bahaya, tenaga pukulan hei-e-keng yang maha dasyat itu telah menggulung tiba. Dengan cekatan nenek itu segera melejit sambil menghindar ke samping. Begitu si nenek menghindar, hei-e-keng segera menjejakan kembali kakinya ke atas tanah, tanpa membuang waktu lagi dia meluncur ke muka dengan kecepatan tinggi. Sekarang keadaannya tak berverbeda seperti seekor binatang liar yang kalap, di saat dia mendapat tahu kalau Pekling adalah KHO Sohtin, pukulan batin yang diterimanya benar-benar amat parah, bisa dibayangkan bagaimanakah perasaannya waktu itu. Hei-e-keng, berhenti kau jago asap dari lima telaga segera membentak keras. Bentakannya ini diucapkan dengan suara menggeledek, membuat hei-e-keng merasakan telinganya menjadi sakit sekali. Tanpa terasa dia menghentikan langkahnya dengan wajah tertegun. Sementara itu si nenek bermata satu tadi sudah melejit kembali ke depan dan menghadang lagi jalan pergi hei-e-keng. Jago asap dari lima telaga yang menyaksikan kejadian tersebut segera membentak keras. Soat KHO, menyingkirlah lebih dulu. Nenek bermata satu itu berpaling dan memandang sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga, lalu tertawa dingin. Oh oh rupanya jago asap dari lima telaga pun ada di sini, beruntung sekali aku si nenek dapat bersuah dengan tokoh termasuhur di sini hari ini. Jago asap dan lima telaga tertawa hambar, Soat KHO, apakah kau datang untuk mencari dia? Benar. Jago asap dari lima telaga segera berkerut kening, pikirnya di dalam hati. Sungguh tak disangka perempuan sakti yang pernah termasuhur pada puluhan tahun berselang pun dia bisa ikut muncul di sini. Berpikir demikian dia pun lantas bertanya. Apakah kau mencarinya dengan maksud ingin mengetahui tempat persembunyian setan di antara setan? Benar. Jago asap dari lima telaga segera tertawa, Kalau hanya ini tujuanmu, itu sih sudah dikerjakan, sekarang beri kesempatan dulu kepadaku untuk berbicara dengan Hei Eikeng hingga selesai sebelum giliranmu yang mengajukan pertanyaan. Soat KHO tertawa dingin dan benar-benar mengundurkan diri, ditinjau dari sikap si nenek yang bersedia mengalah, jelaslah sudah bahwa si jago asap dari lima telaga memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia persilatan. Pelan-pelan si jago asap dari lima telaga berjalan menuju ke hadapan Hei Eikeng, lalu tegurnya. Kau hendak kemana? Aku harus mencarinya, aku tidak pantas berlaku demikian kepadanya. Apa yang kau harapkan jengek si jago asap dari lima telaga sambil tertawa dingin? Dengan sepasang metu memerah karena sedih, Hei Eikeng menyahut lirih. Aku akan memohon pengertian darinya, aku hendak memberitahukan kepadanya bahwa cinta kepadanya. Tapi apa yang bisa kau berikan kepadanya? Pertanyaan dari si jago asap dari lima telaga ini segera membuat paras muka Hei Eikeng berubah hebat, dengan terperanjat dia mundur selangkah lalu ditatapnya kakek. Tersebut dengan sepasang metu yang terbelalak lebar bagaikan gundu. Jago asap dari lima telaga tertawa dingin kembali ujarnya. Bukankah kau telah memakinya sebagai seorang lonte yang menjadi santapan lelaki banyak? Lociampuwe, waktu itu aku kan belum tahu kalau dia adalah K.H.O. Sohtin yang sedang kucari-cari. Tapi apa bedanya antara tahu dengan tidak tahu? Di dalam pandanganmu K.H.O. Sohtin adalah seorang gadis yang suci bersih, pernahkah kau bayangkan bahwa ia sudah menjadi seorang pelacur? Yee, aku memang tak pernah menyangka. Terhadap cintanya kepadamu, tentunya kau tak akan pernah menyangka bukan? Tahukah kau apa sebabnya K.H.O. Sohtin tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepadamu di saat kalian bersuah dulu? Ini dikarenakan Anda mencintaimu, dia tak ingin melukai hatimu, apakah kau bisa membantah cintanya kepadamu? Ya, aku memang tidak menyangsikan cintanya kepadaku. Kalau begitu aku ingin bertanya kepadamu, sebenarnya kau cinta kepadanya? Atau membencinya? Mengapa aku harus membencinya? Kau tidak membencinya karena dia telah berubah? Dari seorang gadis dusun yang suci bersih menjadi seorang pelacur yang menjadi santapan setiap lelaki sekarang? Tiba-tiba paras muka hee-e-keng berubah hebat. Yee, aku memang harus membencinya. Mengapa ia menjadi pelacur? Pekerjaan manapun bisa dilakukan untuk mencari sesuap nasi. Mengapa ia justru menjadi pelacur? Ya benar, dia adalah seorang perempuan rendah yang tak tahu malu, perempuan yang bermoralonte. Sekarang kau mulai membencinya tanya si jago asap dari lima telaga dingin. Benar, aku mulai membencinya, aku telah salah menilai dirinya di dalam bayanganku. Dia adalah seorang perempuan yang suci bersih sungguh tak disangka ia telah menjadi pelacur. Dengan terperanjat hee-e-keng menengok sekejap ke arah si jago asap dari lima telaga, kemudian baru menyaut. Cinta dan benci masing-masing menduduki setengah kau keliru hee-e-keng, walaupun KHO Sohtin adalah Seorang pelacur yang menjadi santapan setiap lelaki tapi bilakah kau memaafkan kesalahannya? Tidak bisa. Lantas apa sebabnya kau hendak pergi menengoknya tadi? Tidak terpikir olehku bahwa dia telah berhianat. Apakah kau tidak berhianat kepadanya? Aku? Seperti apa yang dikatakan oleh KHO Sohtin dua tahun lamanya ia menunggumu di dusun Sui Tian Chun, tapi kau malahan menikah dengan perempuan lain. Tapi aku kan dipaksa? Apakah kau tak pernah berpikir bahwa ada kemungkinan dia pun dipaksa orang untuk berbuat demikian? Hee-e-keng tertegun setelah mendengar perkataan itu, benar juga perkataan tersebut. Bisa jadi KHO Sohtin pun dipaksa orang menjadi pelacur, kalau tidak, ia tak percaya kalau ia bermoral serendah itu sehingga menjadi pelacur atas kemauan sendiri. Terdengar si jago asap dari lima telaga berkata lebih jauh. Titik dua. Hee-e-keng, kau adalah seorang yang romantis, apakah KHO Sohtin sudah sehina itu dalam pandanganmu? Apakah kau tak bisa memaafkan dirinya lagi? Ya, aku dapat memaafkan kesalahannya. Lantas apa yang hendak kau persembahkan kepadanya? Apakah kau pun akan membiarkan dia pergi meninggalkan dirimu seperti HO Ching Sohtin meninggalkan dirimu dulu? Lo Chiang Pue, hee-e-keng sangat terperanjat. Ya, aku tahu, sejak kau dapat keluar dari lembah darah, aku sudah mengetahui akan soal itu. Pelan-pelan hee-e-keng menundukkan kepalanya rendah-rendah. Aku pun tak tahu apakah aku bisa. Tentu saja bisa, asal kau mencintainya, kekuatan yang ditimbulkan oleh cinta pasti dapat mengendalikan kesulitan yang kau hadapi. Sekarang kau harus menghibur kok Ki Giok lebih dulu, andai kata bukan dia, kau pasti sudah tewas di tangan kok Ching Nian, sebagai seorang lelaki sejati kau. Harus dapat membedakan mana budi dan mana dendam. Nah pergilah sekarang. Tapi, apa yang mestiku katakan hiburlah dia? Ya, aku harus menghiburnya, gumam Hee-e-keng, dia sudah berkorban terlalu banyak bagiku, dia telah menghianati ayahnya pergi meninggalkan rumah. Hee-e-keng adalah seorang lelaki biasa, perasaannya meski lebih tajam daripada orang lain, tapi hatinya justru sangat lemah. Dia bukan seorang lelaki yang sombong atau tak kabur, tapi seorang lelaki yang tidak teguh dalam pendirian, seandainya bukan lagu putus cinta dari K.H.O. Sohtin, mungkin ia sudah lama menghabisi nyawanya. Dia mencintai K.H.O. Sohtin, tapi setelah mengetahui kejadian yang sebenarnya dia membencinya, diam-diam dia pun membenci setiap perempuan di dunia ini. Tiba-tiba saja dari watak yang lemah ia berubah menjadi sadis, dingin dan angkuh, dia menganggap tak berguna setia terhadap seorang perempuan seperti apa yang pernah dilakukannya terhadap K.H.O. Sohtin. Maka dia pun berjalan mendekati K.H.O. Sohtin, si nona yang masih berbaring di atas tanah sambil menangis terseduh-seduh. Dalam sekejap itu pula watak Hei E. Keng yang tinggi hati berubah menjadi lunak kembali, kepada K.K.G.O. yang masih menangis bisiknya lirih. Adik G.O. Panggilan yang begitu mesra segera membuat K.K.G.O. mendongakan kepalanya, air matum masih membasahi. Wajahnya membuat gadis itu kelihatan sangat mengenaskan. Tak tahan lagi Hei E. Keng merasa hatinya sakit menghadapi gadis cantik yang mandi air matum begini, siapa yang tidak merasakan hatinya berdebar sekalipun dia adalah seorang lelaki yang berhati sekeras bajapun. Ditatapnya gadis itu dengan mulut terbungkam dalam seribu bahasa. Dengan air matum bercucuran membasahi wajahnya, pelan-pelan K.K.G.O. menjatuhkan diri dalam pelukan Hei E. Keng, dalam keadaan demikian, biarpun ia mempunyai selaksa perkataan pun tak tahu bagaimana mesti diutarakan. Hei E. Keng memandangi bibirnya yang bungil tanpa bicara, mendadak perasaannya yang terpendam dalam hatinya selama ini meledak kembali. Ia membungkukan tubuhnya lalu mencium, mengecup bibir K.K.G.O. yang kecil bungil itu. Ledakan perasaan tersebut membuat dia sendiri pun tak mampu mengendalikan diri, dia tahu bahwa dia tak mungkin bisa mencintai perempuan manapun, tapi dia, toh menciumnya juga. Sesungguhnya dia tak ingin menciptakan suatu kesalahan lagi dalam kehidupannya, tapi titik dibalik kesemuanya itu, dia harus menanam kembali bibir penderitaan. Mendadak Di saat Hei E. Keng sedang mencium K.K.G.O. itulah, suara tertawa dingin berkumandang di udara, suara itu amat dingin dan tajam, amat menusuk pendengaran. Hei E. Keng segera tersadar kembali dari luapan perasaannya, dia mendorong tubuh K.K.G.O. lalu bangkit berdiri. Dengan wajah tertegur dan tidak habis mengerti, K.K.G.O. mengamati pemuda tersebut. Di balik sepasang matanya yang jeli itu lamat-lamat masih tersisa noda air mata, gadis itu menjadi gelagapan dan tak tahu apa yang sesungguhnya telah terjadi. Sesosok bayangan hitam secepat sambaran petir melayang turun di hadapan Hei E. Keng, gerakan tubuh bayangan manusia itu cepatnya bukan kepalang. Membuat pemuda tersebut mundur dua langkah dengan perasaan kaget. Tapi apa yang kemudian terlihat membuat pemuda itu tak tahan untuk menjerit kaget, ternyata orang berdiri di hadapannya sekarang tak lain adalah si Dewi Maut. Waktu itu gadis yang berhati keji itu berdiri dengan wajah dingin dan kaku bagaikan es, selapis hawa pembunuhan yang amat tebal dan mengerikan menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan biji matu yang jeli dia mengawasi Hei E. Keng sekejap, lalu ujarnya dingin. Hei E. Keng, tentunya aku boleh membunuhnya bukan? Hei E. Keng segera merasakan hatinya bergidik sehingga tanpa terasa mundur lagi satu langkah. Kejadian tersebut kontan saja mengejutkan hati si jago asap dari lima telaga yang berdiri di samping sana. Dia jumpai si Dewi Maut telah maju selangkah demi selangkah mendekati Koki Giyok begitu dia selesai berkata tadi. Menghadapi ancaman Maut seperti ini, Koki Giyok tidak berbuat lain kecuali pelan-pelan memejam matanya siap menanti kedatangan Maut. Mendadak Hei E. Keng melompat ke muka dan menghadang jalan pergi si Dewi Maut bentaknya. Mengapa kau harus membunuhnya? Bukankah aku pernah bilang setiap perempuan yang kau cintai akan kubunuh? Berubah paras muka Hei E. Keng setelah mendengar perkataan tersebut, segera serunya. Apabila kau berani mengganggunya barang seujung rambut pun, segera akan ku renggut nyawamu. Kontan saja si Dewi Maut tertawa dingin. Hei eh, hei eh, hei eh, jangan lagi kau memang tak sanggup diriku, biarpun manusia seperti setan di antara setan, manusia di atas manusia serta nikau aneh pun tak ku pandang sebelah mata pun. Sekali lagi perkataan tersebut membuat Hei E. Keng berdiri tertegun. Ia tahu apa ik dikatakan gadis tersebut memang tidak membual, dengan mengandalkan tenaga dalam yang dimilikinya sudah pasti dia bukan tandingannya dari Dewi Maut. Berpikir begitu dia segera mengulangi kembali kata-katanya yang dulu. Bagaimana seandainya aku mencintaimu Dewi Maut tersenyum manis? Gara-gara perkataanmu itu aku sudah satu kali mempunyai jiwanya, begini saja. Andai kata kau memang mencintai aku, nah ciumlah aku sekarang juga. Kata-katanya yang begitu berani dan terbuka segera membuat Hei E. Keng Belongo berdiri terbelalak, dia tak tahu apa yang mesti diperbuat. Kembali si Dewi Maut tertawa dingin, HMM, jika kau tak berani menciumku, maka Koki Giok akan kubunuh dengan segera. Hei E. Keng masih berdiri tertegun tanpa mengesarkan tubuhnya sedikit pun juga, dalam hati kecilnya dia amat benci perempuan ini biarpun jiwanya bakal direnggup pun dia tak ingin menciumnya. Dengan suara yang menyeramkan kembali si Dewi Maut berkata, Hei E. Keng, lagi kuulangi perkataanku itu, jika kau tak berani menciumku, maka aku akan segera turun tangan. Selesai berkata, pelan-pelan dia mengangkat tangannya siap melancarkan serangan. Tiba-tiba muncul selapis hawa membunuh di atas wajah Hei E. Keng, hardiknya. Kalau ingin turun tangan ayoh cepat lakukan Dewi Maut tertawa seram. Hah, hahahaha, hei E. Keng, aku tahu kalau kau tak berakal mencintaiku, tapi itulah janji yang telah aku ucapkan, aku akan membunuhnya sekarang juga, bila kau yakin dapat menghalangi niatku ini, silahkan kau untuk mencobanya. Di tengah bentakan tersebut, tangan kirinya sudah diayunkan ke muka melancarkan sebuah bacokan kilat. Serangan yang dilancarkan Dewi Maut itu dilakukan dengan kecepatan bagaikan petir, dalam waktu singkat telah melanda tiba. Kau berani, bentak Hei E. Keng penuh hamarah. Dia mengayunkan pula tangannya melepaskan sebuah pukulan langsung ke arah si Dewi Maut. Akan tetapi di saat angin pukulan dari Hei E. Keng meluncur keluar, tiba-tiba Dewi Maut merendahkan tubuhnya sambil berputar kencang, sekali lagi tangan kirinya melancarkan serangan yang kedua. Kecepatan serangannya dilakukan amat cepat dan sama sekali di luar dogaan anak muda itu. Koma adu uuh. Jeritan ngeri yang memilukan hati segera berkumandang memecahkan keheningan. Jeritan itu amat menggetarkan sukma dan bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Hei E. Keng merasakan dadanya menjadi sesak seperti tertindih beban seberat seribu kati, pandangan matanya menjadi gelap dan tubuhnya gontai hampir saja roboh terkapar ke atas tanah. Dewi Maut tertawa lengking, di saat jeritan kesakitan itu sudah bergema, dia tertawa terkekeh-kekeh karena kegirangan. Sambil menggertak gigi Hei E. Keng berpaling, dia jumpai tubuh koki giyok yang mungil sudah terhajar oleh serangan Dewi Maut sehingga mencelat sejauh satu kaki lebih, percikan darah segar tampak meleleh keluar dari ujung bibirnya. Kobaran api kegusaran segera meledak bagaikan semburan gunung berapi, dalam waktu singkat luapan emosi itu sudah menyelimuti seluruh benaknya, dia membentak keras. Aku akan membunuhmu. Tubuhnya segera melejit ke muka dan menerjang kehadapan Dewi Maut, secara beruntun dia melancarkan dua buah serangan berantai. Ternyata hawa pembunuhan telah menyelimuti benak Hei E. Keng saat itu, tak heran kalau luar biasa, lagi pula disertai dengan tenaga dalamnya sebesar 100 tahun latihan. Di mana angin pukulan menyambar lewat, deruan angin puyuh yang mahadasyat segera melanda tiba, dua buah serangannya kali ini benar-benar mengandung kekuatan yang luar biasa. Akibat dari amukan serangan yang amat hebat ini, si Dewi Maut dipaksa mundur sejauh tiga langkah lebar. Waktu itu Hei E. Keng sudah semakin kalap, dengan sepasang metu berapi-api karena gusar dialancarkan kembali delapan buah pukulan secara beruntun. Di saat Hei E. Keng melepaskan ke delapan buah pukulan inilah, tiba-tiba terdengar Dewi Maut membentak keras, bayangan hitam nampak melambung di udara, Tahu-tahu dia sudah menghindarkan diri dari ancaman Hei E. Keng sambil melepaskan serangan balasan dengan senjata himbesinya. Jurus serangan yang digunakan si Dewi Maut kali ini amat hebat dan luar biasa membuat si jago asap dari lima telaga yang berdiri di sisi arena pun turut merasa terkesiap. Walaupun tenaga dalam yang dimiliki si Dewi Maut tidak lebih kuat daripada tenaga dalam yang dimiliki Hei E. Keng, akan tetapi jurus serangan yang dipergunakan olehnya betul-betul sangat hebat dan luar biasa, rasanya tak mungkin ada orang yang sanggup menghadapinya. Dengusan tertahan bergema memecahkan keheningan, tampak Hei E. Keng mundur dengan sempoyongan lalu, waak. Dia memuntahkan darah segar. Dewi Maut tertawa semakin menyeramkan, tangannya segera diayunkan kembali membacok tubuh Hei E. Keng. Di saat yang amat kritis itulah mendadak. Berhenti anak perempuan. Jago asap dari lima telaga tak tahan menyaksikan adegan tersebut dan segera membentak. Akibat dari bentakan yang amat keras Dewi Maut segera menarik kembali serangannya, lalu menegur dengan ketus. Mau apa kau? Berubah paras muka si jago asap dari lima telaga, segera tegurnya kembali. Apakah kau benar-benar ingin mencabut nyewanya benar? Dendem sakit hati apa sih yang terjalin di antara kalian sehingga engkau hendak merenggut jiwanya? Pertanyaan ini segera membuat Dewi Maut tertegun, tapi kemudian sambil tertawa dingin katanya. Biarpun di antara kami tidak terikat atau sakit hati, namun seandainya aku ingin membunuhnya, kenapa pula mesti mencampuri urusanku? Ya, aku memang tak dapat mencampuri urusanmu, tapi toh aku bisa menolong dirinya. Hawa amarah yang amat tebal kembali menyelimuti wajah Dewi Maut yang cantik molek itu, serunya dengan cepat. Kalau begitu tak ada salahnya bagimu untuk segera turun tangan, buktikan saja apakah kau memang mampu menolongnya? Jago asap dari lima telaga memandang sekejap ke atas wajah Dewi Maut yang diliputi hawa pembunuhan itu, tiba-tiba dia pun merasakan hatinya bergidik. Maka setelah berpikir sejenak, baru ujarnya. Andaikan aku tidak akan menolongnya, apakah kau pun tak akan membunuhnya? Dewi Maut tertawa, baiklah, aku tak akan membunuhnya, tapi siapa saja tak boleh menolong dirinya. Selesai berkata pelan-pelan dia berjalan pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Hei E. Keng dan Koki Gio masih tergeletak di atas tanah tanpa berkutik. Jago asap dari lima telaga menengok sekejap ke arah Dewi Maut, mendadak dia berkata, Anak perempuan, tahukah kau apa hubunganmu dengan Hei E. Keng? Paras muka Dewi Maut berubah setelah mendengar perkataan itu, dia balik berseru. Apa hubungan di antara dia dengan aku? Besar sekali hubungan kalian, tahukah kau apa sebabnya kau bernama? Sebelum perkataan selanjutnya sempat diutarakan, mendadak dia merasa kurang leluasa untuk mengemukakan hal tersebut, maka kata-kata selanjutnya segera ditelan kembali, dia ganti bertanya. Mengapa sih kau gemar membunuh orang aku? Betul, kau telah membunuh tiga puluhan orang. Manusia tak bersalah, bukankah ratusan orang lainnya telah mati di tangan ibumu semua. Ucapannya itu segera disambut Dewi Maut dengan perubahan air muka, dia nampak terkejut bercampur keheranan, segera tegurnya. Dari mana kau bisa tahu akan hal ini? Jago asap dari lima telaga tertawa dingin. He-eh, 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 jangan lagi tentang segala perbuatanmu, biarpun asal usulmu pun ku ketahui dengan jelas sekali, bukankah lagu pembetot sukmamu itu? Tutup mulut bentak Dewi Maut dengan wajah berubah semakin menghebat, siapakah kau? Rasa kaget yang mencekam perasaan Dewi Maut saat ini benar-benar tak terlukiskan dengan kata-kata, padahal dia baru berapa hari muncul di dalam dunia persilatan, dari mana kaget yang berada di hadapannya ini bisa tahu kalau dia mempelajari ilmu lagu pembetot sukmamu. Sambil tersenyum kembali si jago asap dari lima telaga berkata, apakah kau ingin mengetahui apakah sesungguhnya hubungan antara kau dengan He-eh, he-eh, Ye-ah, aku ingin tahu dan kau harus mengatakannya. Belum selesai perkataan dari Dewi Maut, He-eh, Kang yang memiliki tenaga dalam cukup sempurna telah menunjukkan kebolehannya, sambil menggertak gigi pelan-pelan dia bangkit berdiri. Dewi Maut yang menyaksikan kejadian tersebut segera mengerutkan dahinya rapat-rapat. Setelah bangkit berdiri, sambil menggigit ujung bibirnya He-eh, Kang mengawasi Dewi Maut sekejap dengan penuh amarah, serunya kemudian. Ingat baik-baik, setelah kau menghajarku kali ini, maka di kemudian hari He-eh, Kang akan membalas pula sakit hati yang kuterima hari ini. Bagus sekali, aku akan menunggu musahut Dewi Maut sambil tertawa dingin. Bagus, bagus sekali, aku pun akan menghajarmu sampai muntah darah. Dia memandang sekejap ke arah Koki Giyok, mendadak. Terdengar suara tertawa dingin bergema memecahkan keheningan, disusul kemudian bayangan manusia berkelebat lewat dan melayang turun di hadapannya. Begitu memandang siapa yang muncul, air muka He-eh, Kang segera berubah hebat. Ternyata orang-orang yang baru muncul tak lain adalah Kaming Tiong, Hao O Ching Soat beserta tiga orang kakek berbaju hijau, seorang di antaranya bertubuh gemuk dan membawa senjata poan keampit. Begitu rombongan itu munculkan diri, si jago asap dari lima telaga yang berdiri di sisi arna pun ikut merasa terperanjat, segera pikirnya. Sungguh tak nyana kuancu dari sin si kuan, si hakim mati hidup pun bisa muncul di sini. Belum habis ingatan tersebut melintas di dalam benak si jagoan asap dari lima telaga, Kaming Tiong telah maju ke depan dan berseru dengan dingin. Saudara He-eh, masih ingatkah dengan hadiah pukulanmu pada berapa hari berselang? Paras muka He-eh, Kang berubah, ia segera teringat kembali batas usianya yang cuma tiga bulan. Dia harus hidup terus, demi KHO Sohtin dia harus hidup terus. Ini berarti dia harus membunuh Kaming Tiong serta merebut kembali bagian peta sem kotoh yang terjatuh ke tangannya. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa hawa membunuh menyelimuti wajahnya, dia segera berseru. Kaming Tiong, kebetulan sekali kedatanganmu ini, Aku pun sedang mencari kau, taknya namalah kau datang mencariku lebih dulu. Betul tempoh hari aku memang telah menghajarmu, mau apa kau sekarang? Mau apa? He-eh, 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 he tentu saja membalas dendam. Ia saksikan Kaming Tiong terjang ke hadapannya begitu selesai berkata bahkan siap melancarkan serangan dengan hawa membunuh menyelimuti wajahnya. Dalam waktu singkat suasana dalam arna dicekam ketegangan yang luar biasa. Sebagaimana diketahui, He-eh, Kang telah menderita luka parah waktu itu sudah barang tentu dia bukan tandingan dari Kaming Tiong. Pada saat itu pula tiba-tiba terdengar Dewi Maut membentak. He-eh, Kang, telah lah obat ini. Mendadak ga menyentilkan ujung jarinya dan melemparkan sebutir pil ke arah pemuda itu. He-eh, Kang pun sadar kalau isi perutnya sudah terluka parah, andai kata tidak menelan obat itu dengan segera, bisa jadi dia tewas di ujung tangan lawan. Tapi baru saja dia akan masukkan pil tersebut ke dalam mulutnya, mendadak muncul segulung hawa amarah di dalam hati kecilnya. Sambil tertawa dingin dia segera mengembalikan pil tersebut ke hadapan Dewi Maut, sahutnya sambil tertawa sinis. Terima kasih banyak aptas maksud baikmu itu, sayang He-eh, Kang tak sedih untuk menerimanya. Sikapnya yang angkuh dan menghargai diri sendiri ini segera saja membuat si jago asap dari lima telaga yang berada di sisi arna mengangkuk berulang kali. Dia segera maju ke depan dan menegur si hakim mati hidup. Ban Kuancu, masih ingat aku? Sin si Kuancu memandang sekejap lawannya, lalu dengan perasaan tercekat ia tersenyum dan menyaut. Ah ah, sungguh tak ku sangka si jago asap dari lima telaga yang termashur namanya dalam dunia persilatan pun muncul pula di sini, benar-benar suatu pertemuan yang tak diduga. Jago asap dari lima telaga tertawa hambar, dia membangunkan koki giyok yang tergeletak di atas tanah dalam keadaan terluka itu lalu melemparkan pula sebutir pil ke depan He-eh, Kang. Tak terlukiskan rasa terima kasih He-eh, Kang sampai untuk sesaat lamanya dia cuma berdiri melongo. Mengapa masih tertegun? Ayoh cepat kau telan pil tersebut tegur si jago asap dari lima telaga dengan cepat. He-eh, Kang mengangkuk dan segera memasukkan pil itu ke dalam mulut, kemudian ia duduk bersila dan mengatur pernapasan. Kam Ing-tiong yang menyaksikan peristiwa tersebut kontan saja timbul niat jahatnya, dengan hawa napsa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya ia membentak keras. He-eh, Kang, sambutlah pukulanku ini. Serangan yang dilancarkan Kam Ing-tiong secara tiba-tiba ini bukan saja jauh di luar dugaan He-eh, Kang, bahkan setiap orang yang hadir dalam arna pun tidak menyangka akan terjadi peristiwa semacam itu. Padahal di dalam dunia persilatan berlaku satu peraturan yaitu tak boleh melancarkan serangan sergapan terhadap seseorang yang sedang menderita luka. Tapi sekarang di hadapan orang banyak Kam Ing-tiong telah melanggar peraturan tersebut, dia telah melancarkan serangan mautnya ke arah He-eh, Kang. Padahal di dalam melancarkan serangannya kali ini Kam Ing-tiong telah mempergunakan jurus setan kelaparan mencari mangsa yang mahadasyat. Mendadak suara bentakan keras bergema memecahkan keheningan, di tengah bentakan tersebut si Dewi Maut melejit ke muka secepat kilat dan melepaskan sebuah pukulan dasyat. Gerakan tubuh dari Dewi Maut ini benar-benar cepat sekali, seketika itu juga serangan Kam Ing-tiong terhadap He-eh, Kang berhasil dipaksa balik. Tak terlukiskan rasa kaget Kam Ing-tiong menghadapi kejadian ini, dia tak menyangka akan bertemu dengan Dewi Maut di situ, kontan saja paras mukanya berubah menjadi sangat hebat. Kam Ing-tiong cukup tahu kalau ilmu silat yang dimiliki perempuan ini sangat dasyat dan sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang luar biasa, tak mungkin kepandaian silat yang dimilikinya sanggup menghadapi ancaman tersebut. Dengan perasaan terkesiap cepat-cepat ia mundur selangkah ke belakang. Hawa napsu membunuh telah menyelimuti pula wajah Dewi Maut yang cantik, tiba-tiba dia berkata dengan suara menyeramkan. Perbuatan Anda benar-benar kelewat buas dan keji, cukup dilihat dari caramu yang men sergap, HMM terhitung manusia macam apa kau dalam dunia persilatan. Seriaya berkata selangkah demi selangkah dia berjalan ke depan mendekati tubuh kambing tiong. Adegan yang terbentang di depan mati saat ini kembali membuat si jago asap dari lima telaga menghela nafas panjang, pikirnya. Aaii, pikiran perempuan memang paling susah diraba, kalau tadi dia ingin membunuhnya, maka sekarang dia justru menolongnya. Belum habis singatan tersebut melintas di dalam benaknya, Hei E. Kang telah selesai bersemedi, ketika dilihatnya Dewi Maut berdiri membelakanginya, kontan saja hawa amarahnya timbul kembali. Waktu itu, Dewi Maut sama sekali tidak mengira kalau Hei E. Kang yang berada di belakangnya telah menaruh niat membunuh terhadap dirinya. Dalam pada itu, Dewi Maut telah maju ke depan selangkah demi selangkah, bentaknya. Kau ingin mampus atau hidup? HMM, aku khawatir kau tak akan mampu membunuhku, jengek kambing tiong dingin. Dewi Maut tertawa seram, sambil memutar tubuhnya di tengah udara bentaknya. Sekarang juga aku akan membunuhmu. Pergelangan tangannya segera diputar dan melancarkan sebuah pukulan dasyat. Belum lagi serangan dari Dewi Maut itu muntah keluar, mendadak terdengar Hei E. Kang membentak gusar. HMM, siapa yang suruh kau mencampuri urusanku? Segulung tenaga pukulan yang maha dasyat langsung dilontarkan ke punggung Dewi Maut. Si jago asap dari lima telaga segera membentak keras setelah menyaksikan perbuatan anak muda itu. Hei E. Kang, kau! Sambil melejit ke muka, dia melepaskan pula sebuah pukulan ke arah tenaga serangan dari Hei E. Kang yang sedang tertujuk ke tubuh Dewi Maut itu. Sekalipun ilmu silat yang dimiliki si jago asap dari lima telaga amat hebat dan serangan itu pun dilancarkan dengan cepat, sayangnya keadaan tetap terlambat selangkah. Belaam. Tak bisa dihindari lagi serangan dari Hei E. Kang itu tepat mengenai punggung Dewi Maut. Gadis itu segera mendengus tertahan, darah segar munkrat keluar dari mulutnya, sementara badannya mencelat pula ke depan terdorong serangan dasyat dari Hei E. Kang itu. Belaam. Akhirnya dia roboh terbanting di tanah. Hei E. Kang berdiri tertegun setelah kejadian tersebut. Dengan geram penuh hamarasi jago asap dari lima telaga melompat ke hadapan Hei E. Kang, lalu bentaknya dengan sorot mete memancarkan sinar pembunuhan. Kubunuh kau manusia yang tak kenal budi. Agaknya perbuatan Hei E. Kang yang telah melepaskan sergapan ke arah Dewi Maut di saat gadis itu tak bersiap sedia benar-benar telah membangkitkan nafsu membunuh dari si jago asap dari lima telaga. Bayangkan saja, andai kata tak ada Dewi Maut, bukankah selembarnya Wah Hei E. Kang melayang di tangan Kam Ing-Tiong? Akan tetapi Hei E. Kang pun bisa melancarkan serangan terhadap Dewi Maut hanya terdorong oleh emosi dan luapan hawa amarah saja. Di saat hawa amarahnya telah mulai meredah, dia pun berdiri tertegun dan mematung di tempat. Sementara itu si jago asap dari lima telaga telah mengayunkan telapak tangannya untuk menghajar Hei E. Kang begitu dia selesai berkata tadi. Tapi di saat dia menjumpai Hei E. Kang sudah memejamkan matanya rapat-rapat, tahulah orang tua ini bahwa si anak muda tersebut sudah menyesal. Maka di saat terasa serangan yang dilepaskan hampir mengenai tubuh pemuda ini, mendadak dia menggertak gigi serta menarik kembali serangannya. Tindak tanduknya yang sangat aneh ini tentu saja membuat semua orang tercengang. Tapi si jago asap dari lima telaga menghela nafas panjang, pelan-pelan dia menurunkan kembali tangannya kemudian melangkah berjalan menghampiri Dewi Maut. Lo Chiam Poe, mengapa kau tidak jadi membunuhku tanya Hei E. Kang tanpa terasa. Jago asap dari lima telaga berpaling, ia saksikan pemuda itu berdiri dengan air matu berlinang, tahulah si orang tua ini betapa menderita dan siksanya perasaan Hei E. Kang waktu itu. Maka setelah menghela nafas panjang katanya. Aku tak dapat berbuat demikian, di saat terasa menyesal muncul dalam hatimu, aku telah memaafkan perbuatanmu itu. Sambil menggertak gigi Hei E. Kang segera mengalihkan sorot matanya ke wajah Kam Ing-Tiong, kemudian ujarnya dingin. Kam Ing-Tiong, tempoh hari aku tak jadi membunuhmu karena aku memberi muka untuk Ho Ching Soat, tapi sekarang aku sudah impas hutangku kepadanya, maka aku akan membunuhmu. Sambil berkata dia mendesak ke depan sejauh tiga langkah dan siap melancarkan serangan. Kam Ing-Tiong segera berkata dingin. Bagus sekali, bagus sekali, aku pun merasa perlu untuk menuntut balas atas hadiah sebuah pukulanmu tempoh hari. Dalam pada itu semua orang yang berada di sekitar Arna telah mundur ke belakang, sementara suasana dalam Arna dicekam ketegangan serta selapis hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Hari ini Kam Ing-Tiong datang dengan membawa rasa dendam dan amarahnya yang berkobar, tentu saja dia telah bertekad akan membalas sakit hatinya terhadap anak muda tersebut. Sebaliknya He E. Kang harus berjuang demi keselamatan hidupnya. Juga demi KHO Syoktin, dia mulai berharap dapat memperpanjang masa hidupnya, itu berarti dia harus membunuh Kam Ing-Tiong. Pepatah Kuno mengatakan, bila dua ekor harimau saling bertarung, satu di antaranya tentu akan terluka. Kini kedua orang tersebut telah menghimpun segenap tenaga dalamnya ke dalam telapak tangan, sementara sorot matanya mengawasi wajah lawan tanpa berkedip, mereka khawatir pihak lawan akan memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk melancarkan serangan mautnya lebih dulu. Suara langkah kaki bergema memecahkan keheningan, jarak di antara kedua orang itu pun makin lama semakin mendekat. Hawa pembunuhan pun semakin tebal menyelimuti seluruh Arna. Udara yang begitu tegang membuat setiap orang yang hadir di sekitar Arna merasakan dadanya menjadi sesak dan serasa tak dapat menghembuskan napas panjang. Puluhan mati seluruhnya telah tertujuk ke tubuh kedua orang itu. Mendadak. Suara bentakan keras bergema di udara, tampak bayangan hijau berputar kencang, ternyata Kam Ing-Tiong telah melancarkan serangan yang lebih dulu menghajar lawan. Serangan yang bagus bentak Hei E. Kang dengan suara rendah. Dia segera melepaskan pula sebuah serangan untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Akan tetapi serangan dari Kam Ing-Tiong itu ternyata cuma serangan tipuan belaka, di saat Hei E. Kang turut melancarkan sebuah pukulan, tahu-tahu dia sudah melejit ke udara dan melakukan terkaman maut dari atas. Semua gerakan itu dilakukan olehnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dengan terjadi peristiwa itu, Hei E. Kang menjadi terdesak hebat sehingga secara beruntun harus mundur sejauh 10 langkah lebih, padahal serangan dari lawannya kian lama kian bertambah gencar dan cepat. Peristiwa ini segera saja memancing rasa kaget bagi para jago yang mengikuti jalannya pertarungan ini. Tiba-tiba, Hei E. Kang membentak keras, di tengah serangan gencar yang dilancarkan Kam Ing-Tiong, secara dekat dia melancarkan tiga buah pukulan serta sebuah tendangan. Ketiga buah serangan dari Hei E. Kang itu semuanya merupakan jurus-jurus serangan beradu jiwa, di mana angin serangannya menyambar lewat, Kam Ing-Tiong segera terdesak mundur sejauh tiga langkah lebar. Tapi selesai melancarkan ketiga buah serangan tersebut, Hei E. Kang segera berpekek di dalam hati. Aduh celaka! Rupanya setelah melancarkan tiga buah serangan dasyat tadi, bukan saja pemuda itu merasakan tenaga dalamnya terputus-putus, bahkan secara lamat lemah isi perutnya terasa sakit. Rupanya setelah termakan oleh serangan dasyat dari Dewi Maut tadi, anak muda tersebut telah menderita luka dalam yang cukup parah, kendatipun dia telah menelan pil mestika pemberian si jago asap dari lima telaga, namun luka yang dideritanya itu belum dapat sembuh secara keseluruhan. Apalagi dia harus bertarung kembali sekarang, akibatnya luka yang semula kecil tapi berhubung belum merapat secara sempurna, kini makin lama berkembang semakin lebar, sadarlah si anak muda itu bahwa pertarungannya hari ini lebih banyak bahayanya daripada rejeki. Dalam waktu singkat, pertarungan telah berlangsung hampir lima jurus lebih. Waktu itu peluh dingin sebesar kacang kedelai telah jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya, isi perutnya makin lama terasa semakin sakit, sadarlah pemuda ini bahwa dia sudah tak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan itu. Akan tetapi serangan yang dilontarkan Kam Ing-tiong justru makin lama berlangsung semakin gencar dan dasyat. Dengan susah payah, Hei E. Kang harus mempertahankan diri hampir 80 jurus banyaknya, tapi kondisinya, makin lama sudah semakin bertambah payah. Mendadak terdengar Kam Ing-tiong membentak keras, telapak tangan kirinya dengan mempergunakan jurus lima setan mencincang mayat melepaskan sebuah bacokan maut. Makin bertarung Hei E. Kang merasakan kondisi badannya semakin bertambah lemah, sekarang dia sudah tidak berkekuatan lagi untuk melancarkan serangan, apalagi dalam menghadapi seragapan Kam Ing-tiong yang dilepaskan tanpa terduga sebelumnya, dia tak mampu lagi untuk menghindarkan diri. Bla'am. Tubuhnya segera tersapu telak oleh tenaga serangan Kam Ing-tiong yang mahadasyat itu sehingga terpental sejauh lima kaki lebih dan roboh terjungkal ke atas tanah. Melihat musuhnya berhasil dirobohkan, Kam Ing-tiong semakin bersemangat lagi, sambil menyeringai seram dia menerjang ke muka dan sekali lagi melepaskan sebuah bacokan maut. Mendadak. Satu ingatan melintas lewat dalam benak Hei E. Kang, lagu Putus Cinta pun tiba-tiba saja melintas dalam benaknya, dia seolah-olah mendengar kembali lagu itu bergema di samping telinganya. Di saat tubuh Kam Ing-tiong sedang melejit ke depan dan tenaga serangannya belum sempat dilontarkan itulah, mendadak dia bertekuk pinggang sambil melompat bangun, lalu sambil menggertak giginya kencang-kencang dialancarkan sebuah pukulan dengan sepenuh tenaga. Serangan tersebut bukan saja sama sekali di luar dugaan Kam Ing-tiong, lagi pula disertai dengan tenaga serangan yang benar-benar dasyat dan mengerikan hati. Menanti Kam Ing-tiong sadar akan ancaman yang tiba, sayang keadaan sudah terlambat. Serangan dasyat yang dilancarkan Hei E. Kang itu tahu-tahu sudah menghajar dada Kam Ing-tiong secara telak. Belah aam. Di tengah benturan keras yang mengema di udara, tubuh Kam Ing-tiong terhajar telak dan segera mencelat ke belakang. Menyusul kemudian terdengar suara jeritan kaget dari Ho Ching Soat. Sambil menggertak giginya kencang-kencang dan menahan rasa sakit karena lukanya yang kambuh, dia menerjang lagi ke arah tubuh Kam Ing-tiong yang sudah menggeletak itu. Ho Ching Soat tidak ambil diam, tubuhnya segera melejit pula ke atas udara sambil melancarkan sebuah bacokan maut ke arah si anak muda itu. Menyaksikan kejadian mana terpaksa dia sambar tubuh Kam Ing-tiong lalu memutar badan dengan cepat. Kendatipun semua gerakan itu dilakukan dengan kecepatan luar biasa, namun ia toh tak sanggup untuk menghindarkan diri dengan sepenuh tenaga, tak ampun. Tubuhnya termakan pula oleh tenaga serangan dari Ho Ching Soat. Tau-tau pandangan matanya menjadi gelap, tubuhnya segera mundur ke belakang dengan sempoyongan. Menyaksikan serangan gagal bersarang telak di tubuh lawan, Ho Ching Soat segera membentak keras. Hei E. Kang, lepaskan dia. Sekali lagi dia melancarkan sebuah bacokan maut ke muka. Sambil menggertak gigi Hei E. Kang segera berteriak. Hentikan perbuatanmu itu, bila kau berani turun. Tangan lagi, saat ini juga akan kuranggut jiwanya. Belum habis dia berkata, darah segar telah muntah keluar lagi dari mulutnya dan menyembur persis di atas wajah Kam Ing-tiong. Dengan perasaan terkejut, Ho Ching Soat segera menghentikan gerakan tubuhnya setelah mendengar bentakan tersebut, dia tak berani melancarkan serangan lagi secara gegabah. Sesudah muntahkan darah segar, Hei E. Kang merasakan pandangan matanya menjadi gelap, tubuhnya gontai dan hampir saja tak mampu berdiri tegak, tapi dia membentak lagi. Apabila kalian berani turun tangan secara lancang, akan ku cabut jiwanya. Dari balik wajahnya yang memucat bagaikan mayat, terpancar pula selapis hawa napsu membunuh yang amat tebal, giginya digertakan kencang-kencang sementara sorot matanya memancarkan sinar buas. Tangan kanannya telah mencengkeram jalan darah Mya Bun Hiat di tubuh Kam Ing-tiong rat-rat, andai kata keinginannya untuk melanjutkan hidup tidak ikut menopangnya, mungkin semenjak tadi ia sudah roboh tak sadarkan diri. Tapi ia sadar bahwa saat ini merupakan saat yang paling kritis baginya, mau tak mau dia harus menggertak gigi untuk mempertahankan diri, kalau tidak, sekali dia membebaskan Kam Ing-tiong berarti masalah kelanjutan hidupnya akan merupakan suatu persoalan yang gawat. Kembali Hei E. Kang merasakan hawa darah di dalam tubuhnya bergolak kencang, apabila luka yang dideritanya tak segera diobati sudah jelas dia tak akan mampu untuk mempertahankan diri, bahkan bisa jadi akan mengakibatkan dia cacat untuk seumur hidup. Dalam pada itu, Shin Si Kuan Chu beserta anak buah dan Hao O Ching Soat hanya bisa mengawasi kedua orang itu dengan pandangan termangu, tentu saja mereka tak berani turun tangan secara sembarangan.